Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Anak-anak sekalian Hari ini kita akan mengadakan praktikum Tentang materi kita di bak Listrik Dinamis Jadi nanti kita akan membuat sebuah rakaian Jadi menjelaskan dulu ya di listrik dinamis listrik dinamis itu nanti ada dua rangkaian jadi ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel nah keduanya ini nanti apabila digabungkan akan menjadi rangkaian campuran antara seri dan paralel nah bentuk dari rangkaian seri sendiri untuk rangkaian seri itu nanti bentuknya setiap hambatan itu berjejer jadi kalau kita buat tiga buah lampu untuk dirangkaian menjadi rangkaian seri maka lampu itu disusun dengan cara berjejer jadi ini lampu satu hambatan dua ini lampu dua dan ini lampu tiga baru kita pasang sumber arusnya atau kita pakai nanti banterai ya terus yang kedua untuk rangkaian paralel itu disusunnya secara bersusun atau bercabang di cabang jadi rampu pertama jadi rampu pertama disusun atau dicabangkan dengan rampu kedua dan ketiga ini R1, R2, dan R3 baru disini nanti kita sambungkan dengan sumber arus atau bisa kita pakai baterainya nah ini untuk rangkaian yang seri dan paralel kalau campuran nanti tiga buah lampu itu kita susun secara seri dulu baru nanti kita paralelkan dengan yang satu lampu di bawah jadi ini rangkaian satu dan rangkaian dua hambatan satu, hambatan dua lalu diberikan hambatan tiga baru kita sambungkan dengan baterainya nah insyaallah kalian ini bisa melakukan praktikum ini ini sangat mudah, mudah sekali jadi nanti kalau cowoknya mungkin sudah biasa pegang kabel nanti dibantukan dengan yang ceweknya jadi kita buat kelompok dulu dengan cara berhitung ya nanti kita sama-sama sama-sama membantu nanti kalau setiap kelompok ada kesulitan bisa kalian panggil langsung panggil ibu untuk diberikan bimbingannya oke, disini kita ada bahan ada baterai sebagai sumber sumber arus listriknya terus ini kabelnya atau penghantar kabel atau penghantar lalu ada tiga buah lampu yang akan kita rangkaian secara paralel dan seri oke, jadi untuk pertemuan kali ini ibu harukan kalian bisa bekerja sama satu tim, satu kelompok sehingga akan membuat praktikum ini lebih mudah dan lebih cepat selesai oke, untuk cowoknya kita berhitung ya kita buat empat kelompok karena cowoknya ada enam, delapan enam jadi nanti ada satu orang ada yang dua orang ya kelompok satu kita mulai satu dua tiga empat sebelah sana berarti satu dan dua untuk ceweknya silahkan berhitung dua tiga empat lima enam kesini setiap setiap empat kelompok satu berarti yang angkanya satu semua tadi oke, gue kasih waktu lima menit untuk ketemu dengan sesama kelompoknya dan membuat setua kelompok oke, gue minta tadi dua lampu dirampai secara paralel dan satu lampu dua lampu secara seri satu lampu secara paralel ya, jadi kita ambil dua dua lampu dulu kita sambungkan seorang yang mencatat nama-nama anggotanya dengan dua lampunya untuk menyebabkan tempatnya kamu akan engan jadi selamat menikmati 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 selamat menikmati